Intro Shalom dan selamat pergantian hari bagi kita semua Marilah teman-teman di hari yang baru ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan Renungan kita pada petang hari ini diambil dari buku Christ Object Lessons halaman 189 paragraf yang pertama Disana dikatakan kita tidak bertobat supaya Allah mengasihi kita Tetapi ia menyatakan kasihnya supaya kita bertobat Lebih lanjut dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-19 Dikatakan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita Kita tahu teman-teman bahwa upah dosa adalah maut Roma 6 ayat 23 Pertanyaannya adalah mungkinkah kita yang berdosa ini Kita yang upahnya adalah maut ini bisa mengasihi Tuhan Tentu jawabannya tidak bisa Upah dosa adalah maut Lalu melihat kondisi ini apa yang dilakukan oleh Bapak kita di sorga Mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab Di dalam Roma pasal 5 Ayat yang ke-8 dikatakan Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita Oleh karena Kristus telah mati untuk kita Ketika kita masih berdosa Jadi melihat kondisi di mana kita ini tidak ada harapannya Kita ini tidak bisa mengasihi karena kita berdosa Tuhan Bapak kita di sorga mengambil inisiatif Ketika kita masih berdosa Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal Yesus Kristus Untuk menanggung upah dosa Yang adalah maut Sehingga melalui kematian anaknya yang tunggal ini Kita diberikan kesempatan kedua Untuk bisa selamat Kita diberikan kesempatan kedua Untuk bisa mengasihi Inilah wujud kasih Bapak Kepada kita Yang dinyatakan Ketika Kita masih berdosa Nah saat sudah ada jalan Sudah ada kesempatan kedua Yang diberikan Bapak kepada kita Melalui anaknya yang tunggal Yang mati di kayu salib Sudah ada kesempatan Bagi kita untuk bisa mengasihi kembali Pertanyaannya adalah Bagaimana caranya kita bisa mengasihi Tuhan Mari kita lihat Apa yang Alkitab katakan Mengenai mengasihi Tuhan Yohanes pasal 14 Ayat yang ke-15 mengatakan Jikalau kamu mengasihi aku Kamu akan menuruti segala perintahku Inilah yang Alkitab katakan Berkenaan dengan mengasihi Tuhan Jadi kalau kita melihat Dari pembahasan kita sebelumnya Ketika kita berdosa Kita tidak bisa mengasihi Dan menurut Yohanes 14 Ayat 15 Kita mengasihi Dengan menuruti segala perintah Tuhan Artinya ketika kita masih berdosa Kita tidak bisa mengasihi Kita tidak bisa menuruti Segala perintah Tuhan Ketika Tuhan ambil inisiatif Ketika Tuhan ambil inisiatif Mengirimkan anak yang tunggal bagi kita Menanggung membayar upah dosa yang adalah maut Ada kesempatan kedua bagi kita Untuk kembali bisa mengasihi Untuk kembali bisa menuruti segala perintah Tuhan Inilah perbedaan yang kita bisa lihat Sebelum kasih Bapak dinyatakan Dan sesudah kasih Bapak dinyatakan Kita yang tadinya tidak bisa menurut Tidak bisa mengasihi Sekarang kita bisa mengasihi Dan kita bisa menurut Kiranya renungan kita pada petang hari ini Dapat menyadarkan kita Bahwa sesungguhnya pengorbanan Bapak bersama anaknya Sungguh besar Dan marilah kita yang sudah diberikan Kesempatan tersebut Jangan menyianyikan kesempatan ini Ini adalah kesempatan yang besar Mari kita gunakan kesempatan ini Untuk kembali mengasihi Tuhan Untuk kembali menuruti segala perintah Tuhan Selamat pergantian hari Dan Tuhan memberkati kita semua Amin Terima kasih telah menonton!